Intro Ini makanya mamah gak pernah mau kamu tuh punya instagram Karena orang-orang sangat komentar-komentarnya itu Kalau kamu baca-bacain Kadang-kadang mereka juga gak mikir asal-asal aja ngomong Itu sama kejadiannya sama yang tadi Pada saat kamu, before you talk you have to think If you don't have something nice to say Just be, no gak usah baca mereka semua Gak usah baca mereka semua Gak penting Mereka gak tau kamu, mereka gak tau kita I know it's hard for you It's hard for me as well Tapi kalau misalkan It happens to you, it means Allah tau Mikaela bisa Mampu nih jadi anaknya Mama yang orang-orang pay attention Jadinya Mika harus lebih berperilaku Lebih baik daripada teman Lebih repot lah daripada teman-teman Mikaela yang lain Tapi Mika juga bisa kasih influence buat teman-teman Mika yang lain Kasih contoh Kayak ini episode kemarin Mama sangat bangga Karena Mika bisa kasih contoh sama anak-anak yang lain semuanya untuk Ayo kamu juga harus bisa bikin bangga orang tua kamu seperti Mika tuh bikin bangga mamanya Sekarang orang-orang lihat kamu juga kayak udah gede Padahal kamu tuh masih baik Padahal kan Iya kan Makanya orang-orang pikirnya udah gede Tapi yaudahlah Iya semuanya aku masih baiknya mama papaku Yaudah pokoknya udahlah Ya itu pokoknya ntar tapi satu saat One day Mikaela juga harus berlaku Kayak mama yang kayak duduknya gak bisa asal-asalan gitu Tapi let's start from now okay Oke Mika Let's start from now Act like Pokoknya postnya jangan asal-asalan Pokoknya Mika udah Iya pake ini lah kita dibersi Masih yang tau nih pada repot sih orang-orang komentar 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 Ehhhhh Pikiran like Ih gue tuh sangat iya Gue jadi gue yang kesel Gue tuh gak pernah lo kayak gini lo Gue kesel kalo anak gue yang diomongin ci gue Kadang-kadang soalnya kalo gue ngeliat gitu Gatau ya Orang kayak Menurut aku ini aku trik gantung Makanya beda-beda tiap orang Tapi kalo aku memang agak sedikit Mungkin bisa dibilang sesuai ketau apa Tapi kalo misalkan gue ngeliat sesuatu Kalo misalkan Kaya orang pake baju tangan panjang kalo pikirannya udah kotor Ngeliat orang pake baju tangan panjang juga bisa aja Tetep aja bisa kemana-mana Jadi sebenernya sih yuk kita sama-sama Aku perbaikin Kita sebagai manusia sama-sama Kita perbaikin masing-masing Kita belajar dari apa yang orang ngomong Udah gitu Kalian juga semua kita semua ayo kita bersihkan hati dan pikiran kita juga Jadi kalo misalkan ngeliat sesuatu juga jangan langsung Pengen diarah-arahin ke sesuatu yang negatif Atau yang jorok atau yang apa Oke Kasian nih anak gue Kasian loh dia jadi repot Yaudah nggak ngerti Barusan kalo disuruh translate ke bahasa inggris Takutnya besok jadinya Yaudah kita bobo ya Bobo ya Kita bobo Aku mau ganti baju Kan aku tungguin somi aku Pokoknya saksikan terus ya Nyonya bos 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 Nyonya bos siapa sih Mama Nyonya bos Sabtu dan Minggu Di Mana? TransTV Bye Aku mau ganti baju Hah? Awas hati-hati Pause jadikan nenek Gimana? Seru kan? Episode liburan aku di Bali Bareng Din Ardi dan juga anak-anak ini Kita ketemu lagi minggu depan ya Yang pastinya bakalan lebih seru lagi Pokoknya tonton terus Nyonya bos Setiap Sabtu dan Minggu jam 10.30 Hanya di TransTV Dadah Abang